Intro Halo ketemu lagi di Offset Duo, hari Selasa dimana Coach udah balik dari liburan dan udah refreshment lagi sebenernya gak refreshing sih 4 hari doang tahun baruan, soalnya di rumah aja tahun baru kan malah live reaction sebenernya gue pengen ke kasino aja itu untuk gue refreshing loh 3 hari beruntun ke kasino untuk gue itu refreshing banget bener karena di Singapura legal, di Indonesia tidak legal gak ada kasino juga disini betul, dulu ada jaman tahun Alisa Dikin kan lu oke, dan juga kita mulai dari mungkin berita duka dulu dari Spak Bola dimana fans Spak Bola dan juga publik Spak Bola kehilangan seorang legend yang bener-bener legend sejati waktu itu fans Beckenbauer ya Coach mungkin anak-anak Genzy even gue aja gak sempet nonton gitu cuman gue mungkin lu masih kecil lu melahir kali lu waktu main iya 60-70 80 masih main iya 80 gue belum lahir, gue 87 oh belum lahir lho gue merasakan justru bahwa pas udah jadi presiden klub doang itu pun bagus gitu waktu di jadi presiden klub di bayar muncul kan lu lahir gue udah kuliah iya maka lu belum lahir gue udah kuliah bedanya 20 tahun kita umurnya jauh banget dan ini pemainnya mau sebagai pemain sukses juara dunia sama klubnya juga juara Liga Champions sebagai pelatih dan pemain ya pelatih juga sukses juara dunia iya walaupun mungkin pas Liga Champions dia gak bisa juara cuma Liga Bundesliga doang sebagai presiden biar munculnya juga sukses juara berbagai any kind of apa prestigious trophy jadi memang gak gue sih gak ngeliat juara-juaranya itu ya untuk gue itu gak begitu penting tapi sosok Beckenbauer itu kan dulu itu kan dia sebagai libero iya jarang libero terakhir itu kalau gak salah Ronald Koeman iya iya baru habis itu pindah jadi satu lini kan iya iya kan dulu bener-bener Beckenbauer ini salah satu libero yang termasuk terbaik lah dulu di jamannya masih ada gue masih ngedulu pemain kayak mungkin se generasi di bawah dia Paul Breitner Matheus juga dicatakan libero dulu ya lutan Matheus itu setelah itu setelah Paul Breitner jadi Beckenbauer Breitner Matheus kan dulu sepak bola Jerman yang cukup ngetop jadi gue dulu cukup follow sepak bola Jerman tapi mungkin banyak yang gak tau coach apa fungsi libero itu apa sih sebenernya kalau jaman dulu jadi kalau sekarang itu kena 2 center back 1 lini dulu itu 1 center back 1 stopper istilahnya 1 libero libero itu untuk nge back up dan akhirnya tahun mungkin mid 80an ya itu hilang jadi 1 back jadi 2 center back lah kasaran gitu dulu 1 stopper 1 libero libero itu tugasnya untuk nge back up center back yang sekarang itu dan maju dia juga coach kalau bedanya lah sweeper ya kan maju itu setelah total football sebelumnya gak maju oh karena gue ingetnya dulu kalau sweeper dulu bener-bener yang bener-bener di belakang back kalau libero itu yang bisa megang bola enggak sweeper libero itu sama cuma beda istilah sweeper kan bahasa Inggris iya oh gitu iya soalnya gue dulu ngeliat karakternya kalau dari cuplikan cuplikan yang Beckenbauer Matheus itu mereka rajin maju ke depan Matheus itu kan udah setelah era total football iya nah itu udah maju semua iya itu kalau dulu sebelum itu enggak enggak maju itu kalau dulu tuh biasanya back-back yang disebut libero itu biasanya juga nyaman megang bolak ya Ronald Koeman iya 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 Matheus gue masih sempet nonton matheus masih iya untuk cuplikan cuplikannya masih oke lah Matheus jadi mereka emang mungkin jaman dulu back modern masa kini lah gitu bisa megang bola bisa build up bisa ngegolein itu yang mungkin kayak Koeman ya sebenarnya sekarang itu kalau lu lihat tim-tim besar ya kalau mereka menyerang itu kan meninggalkan dua center-back iya yang wide atau kadang tiga Liverpool tuh sering main gitu iya iya jadi tiga satunya ya ini bisa dibilang kayak libero lah satu yang bener-bener nge-backup van Dijk iya iya dua dua defender depannya satu di belakang jadi bukan satu lain kayak van Dijk gitu iya 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 nah itu kayak ya fungsinya kira-kira seperti itu iya terus butuhkan cerita untuk friends back and power mungkin buat yang kalian juga penggemar sepatu-sepatunya kayak diproduksi oleh tiga strip itu mungkin kalian akan tahu siapa back and power itu ya kalau yang belum tahu Gen Z ya nonton aja di YouTube udah banyak kok juplikan-juplikan masuk dia dulu banyak rivalitas-rivalitas eranya Pele sama Belanda terutama ya kan Belanda juga sama Yohan Cruyff kan Yohan Cruyff Pele dan juga di Inggris dulu ada Bobby Charlton ya memang masa-masa prime-prime yang legend jaman dulu nah kita beralih dari Liga bukan Liga sih dari Inggris dimana Emu gak ada kejutan Coach ini lantar-lantar tahun lalu dan kali ini menghadapi Wigan gue justru meng-highlight banyak pemain yang menurut gue kayak urgency-nya Onana apa gitu buat lawan Wigan doang bahkan Enak bilang nih press conference sebelum pertandingan lawan Tottenham belum tahu main apa enggak tapi lawan Wigan for sure akan main tapi buat apa lu bela-belain Onana gak berangkat ke Cameroon untuk hanya lawan Wigan yang menurut gue justru akan risky dia cedera untuk main jangka pendek ntar ketika lawan Timnas juga gitu di Piala Afrika menurut gue lawan Wigan gak ada urgensinya dan tadi juga oke lah di babak pertama menurut gue ya ini kayak ada 1-2 peluang lah tapi Emu-nya juga kayak gak levelnya kayak gak beda 3 level kasta gitu kan leto itu tambah lama tambah kelihatan lah babak kedua baru kelihatan level 3 rank 16 kalau misalnya iya iya dulu Wigan itu Premier League maka pernah juara Caraboe gua kira championship ternyata League One League One Divisi 3 separah itu tadi yang satu pemain doang yang benar-benar repotin nomor 17 terus di godo-godo itu yang back-back Emu pada kocar kacir kalau jagainnya cuman sisanya ketika masuk sepertiga lapangan udah gak ada serangan efek disini kelihatan ya kembali lagi ke teknik dasar passing control mereka gak kuasai dan pasti gak ngawur semua nyaris gak pegang bola WP-72 atau berapa ya iya jauh pokoknya jauh apalagi babak kedua ya iya dan Emu itu main kalau gua bilang setengah hati temponya lambat kayaknya takut cederang gak ada hajar-hajaran karena mungkin mereka tahu levelnya terlalu rendah soalnya juga Wigan mainnya bener-bener terbuka apa ya mainnya direct terbuka dan apa mainnya tuh gak tapi sering parkir bis juga waktu udah babak kedua babak pertama kalau diserang juga ya cuman mereka bener-bener direct dan terbuka gua liat inget banget tadi Rashford berapa kali di babak pertama ya Rashford terutama main to main gitu kan jadinya Rashford biasanya kalau di Liga Inggris Premier League mungkin lawannya harus dua orang-dua orang tadi main to main sering malah Garnaccio menurut gua tadi di cover dua orang-dua orang karena menurut gua tadi bener-bener Garnaccio syuting kena mixed up paling paling tajam menurut gua tadi Garnaccio sih karena dia masuk ke dalam terus dia berani take on dia berani take on kencang banget menurut gua tadi keliatan yang bener-bener paling ngebut tuh Garnaccio cara larinya dibanding Rashford ya Rashford delay bola 5 second ujungnya back pass ujungnya balik walaupun golnya lahirnya dari Rashford tadi yang umpan ke Dallot tapi menurut gua tuh murni karena skillnya Dallot bukan karena Rashford yang cerdas membukakan bola kepada Dallot dan tadi menurut gua Dallot si Rashford mainnya jelek Holun inilah kualitas katro masih mentah banget katro oiler bukan menurut jelek tapi ya ini bukan pemain 70 juta lah emang katro lah katro dalam arti he struggling iya dia itu bener-bener struggling dan gue jujur gue gak ngeliat apakah dia bisa jadi pemain yang bagus atau enggak karena he has to work hard dia harus develop nah tahun depan mungkin perannya keliatan ada progress atau enggak cuma sekarang ya gak keliatan fair aja gak keliatan sama tapi itu 38 gawang iya ya itu orang mungkin bilang dia gak dapet suplai itu udah dapet suplai pun kadang walaupun suplainya setengah-setengah ya tapi lu bukan striker yang tajam gitu betul itu menurut gua ya ini pemain dari awal gua bilang ini pemain masih mentah 70 juta kemahalan gitu dan Ten Hag menurut gua terlalu berani dulu di awal berjudi walaupun emang pilihan striker gak banyak tapi yang Nigu 70 juta kan bukan Ten Hag nah kembali lagi ke manajemennya iya 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 dan ini menurut gua akhirnya iya Mectom juga iya itulah Mectom peluarnya banyak banget kualitasnya emang segitu padahal ini kalo misalkan levelnya mungkin kualitasnya diatasnya dia gitu dua level diatasnya bagus ya kursi dari pergerakannya iya karena dia selalu ada disana support striker dia selalu masuk dari lini kedua nah itu bagusnya Mectom tapi finishing ya gitu aja kayak havers di Arsenal kayak siapa lagi modelnya ya gitu dia selalu ada tapi finishingnya jelek gitu kan timingnya oke masuknya oke tapi ya kualitas finishingnya jelek ya bener kayak havers gitu dan satu sisi jadinya kayak keliatan berapa kali tabrakan antara si Mectom sama si Mectom sama si Mectom sama si Hueloon ya peluang-peluang jadi kayak berebut Mectom ngambil atau Hueloon yang ngambil gak jelas gitu jadi akhirnya ujung-ujungnya finishingnya gak konsen gitu itu harus harus dikomunikasikan lagi kalau gue lari kesini lo masuk berapa kali Hueloon itu kan masuk ke tiang pertama kalau bola dari kiri nah itu kan ruangnya itu harusnya dimanfaatkan tapi kalau Hueloon ada disitu Mectom harusnya gak masuk oh iya kecuali di belakangnya di belakang Hueloon di situ biasanya free kick-free kick atau crossing-cross itu ke lini kedua nah disitu sebenernya itu bolanya Mectom ini ya ini menunjukkan bahwa ya sebenernya M.U di FA Cup peluangnya masih ada tapi menurut gue masih ada City masih ada Liverpool City ketemu Spurs ya ya tidak semudah itu juga gitu kan jadi ya M.U draw-nya ketemu tim Gurem lagi iya kayak Tonal lu kan agak-agak lumayan enak kan Tonal lu akhirnya bisa ke final iya kalau lu bisa ketemu tim Gurem satu dua kali lagi udah masuk perempat final iya kalau final-final ketemu City juga ya kalah-kalah juga iya nah tapi kita pindah dari M.U ke bursa transfernya ini kan gue gak tau nih Coach ada antara rumor M.U mungkin beli striker atau enggak tapi kalau kita ngeliat dari INIAS itu kan baru efektif kerja di akhir bulan Januari kan which is sebenernya secara otoritas mereka gak punya belum bisa bekerja untuk dari sisi bursa transfer itu yang menurut gue sorry guys ada yang ada yang ngerakin hahaha ada yang ngerakin ini ininya pelakatnya dan gue gak yakin karena yang gue baca dari Athletics dan juga media-media lain event striker yang mungkin murah sekelas yang Stuttgart itu gue rahasi yang baru jago tahun ini cedera pula cedera pula itu nyata gue udah cukup banyak tapi M.U gak punya duit untuk 17 juta bukan gak punya duit sebenernya 17 juta itu bisa bisa melewati batas yang financial fair play yang istilahnya gue lupa tuh di Premier League statusnya bukan FP lah pokoknya jangan-jangan diambil Arsenal tuh nah itu bisa juga tapi kan M.U itu juga ada ketakutan kan selain karena financial fair play yang diregulasinya Premier League itu gue rahasi ini kayak anomali tahun ini karena baru jagonya tahun ini dan injury prone juga gitu kan walaupun memang sebenernya nothing tulus 17 juta menurut gue nothing tulus buat Arsenal terutama ya kalau buat M.U menurut gue karena batasnya M.U itu udah tight banget dia harus harus ngejual satu orang dulu masalahnya gak yang dijual itu siapa gak itu ya dan siapa yang mau beli dan kalau dijual pun nilainya pasti gak gede kecuali satu-satunya Kak Arab itu doang iya gak ada makanya itu menurut gue charge M.U untuk beli pemain di atas 20 juta tuh gak ada karena even gue baca gue in Russia aja M.U itu mikir-mikir dari si financial fair play-nya gitu dan nah ya gue gak melihat Januari ini even ada isunya siapa? Timo Werner udah Mokal Spurs siapa lagi tuh ada beberapa pemain Timo Werner juga 17 juta loh iya tapi dia non kan walaupun enggak kalau mau dibayar itu 17 juta makanya gila dari nilai beli Chelsea kan 50-an gak usah lah di Bala juga ada isu katanya dengan berapa belas juta juga bisa di juta di pro juga ya maksud gue M.U pas separah itu untuk financial fair play-nya untuk apa batas limitnya di tahun ini udah gak bisa beli jadi kalau kalian mengharapkan M.U beli bag beli striker beli wing bag beli sayap ya no hope gitu jadi ya separah itu kondisi keuangan gitu jadi bukan karena gak punya duit gitu yang satu-satunya bisa ngebantu ya ngejual ke Arab dimana nilainya tinggi dan i mean yang laku cuma di Rashford sama Bruno ya enggak gue rasa yang bisa laku itu Rashford kalau mau dijual Rashford, Farhan, sama Casimero itu masih punya nilai untuk dijual dan gue kalau M.U gue jual Rashford Rashford itu udah udah muak udah butak di M.U iya iya udah stuck lah disana udah stuck iya dan gak kasihan untuk ini pemain juga gitu dan gue heran sih Romano berapa kali oke kemarin beritain Marciel terus gak ada nilai value nya nih Marciel mau di beritain katanya M.U gak akan extend kontrak Marciel kalau bisa akan ngejual Januari ini cuman masalahnya gak ada yang mau kan Marciel ini pemain yang juga udah ntar gue WhatsApp Romano iya lah kan kan kemarin baru ngobrol ya video call ya ntar akhirnya Januari kita ngobrol lagi sama Romano karena striker ya karena Marciel ini emang udah udah lama abisnya isunya mau ke Inter Milan lah mau ke Serie A lah ya kalau di Serie A ya mungkin dia akan bisa jago gitu ya coach cuman ya levelnya bukan level Premier League lagi gitu ya sekelas-kelas Alevi Sanchez Arno Tovic disana udah bukan top striker yang laris manis even Arab pun gue juga gak yakin akan mau beli Marciel untuk bisa dapetin kalau Arab masih bisa mungkin gak tinggi tapi di Arab masih bisa gaji dia masih tinggi lu liat lah kaset aja di Arsenal Bapuk disana top skor nomor 2 nah ini yang kalau ngomong transfer juga terakhir isinya Mbape coach ini kan udah katanya Madrid udah mulai pendekatan dan lain-lain Mbape keren sih Mbape keren dia jual mahal ya sebenernya ditolak ditolak dulu kan pre-contract no padahal lu mau get gini Madrid ini udah diludahin sama Mbape oke iya 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 untuk level Madrid loh iya 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 siapa yang nolak Madrid kasarnya kan begitu iya Beckham, Roberto Carlos, Vigo semua tunduk sama Madrid sama Mbape di luar dalam cuak gue gak mau ke lu gue pay sih kasarnya kan begitu iya 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 kan tapi gue melihat oke kalau gitu kita tahun depan gratis pre-contract no gue gak mau pre-contract dua kali lu ditolak hehehe tapi menurut gue ini salah satu cara Mbape untuk gak bikin si Nasirnya tuh cuap-cuap dulu coach karena dia pengennya nanti kelar dulu sesuanya apa-apa yang bisa terjadi loh apa-apa yang bisa terjadi dalam arti kalau Mbape dengan keluarga diundang sama Raja atau apa Sheikh Qatar dan lain-lainnya lu gak tau kan iya 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 kita makan malam gue kasih lu rumah di Dubai ini lu punya apa namanya citizenship di Dubai kayak gitu-gitu kan lu gak tau kan terus lu punya suara untuk beli pemain tapi gue rasa ambisi dia masih lumayan besar sih untuk main di Piala Dunia dia harus keluar dia harus keluar dan gue gue bilang ya gue sih kalau jadi Madrid gue tersinggung iya kalau jadi Madrid harusnya iya dengan Paris kecuali klub-klub ini Real Madrid loh one of the biggest club oke dimana tidak ada pemain yang nolak Madrid ini ditolak dua kali sama itu ya kecuali memang Mbape di belakang layar gitu bilang kalau Madrid ke Madrid bahwa dia dia belum berani untuk bertindak sekarang karena itu karena dia ingin menjaga hubungannya sepulsi tapi menurut gue cukup masuk akal coach karena tahun lalu tuh pressure dari dan juga environment nya PSG itu menurut gue cukup menakutkan lu pemain sih gak kan intinya sekarang dan dia kan menang dia di press dia menang oke lu asing kan gue gak masalah gue latihan sendiri sama Drexler Wijnaldum dan lain-lainnya sama buangan-buangan oke gue latihan habis itu dipanggil lagi karena butuh iya karena kalah-kalah PSG juga tau gak masuk selesai gue gak ada Mbape iya kan nah terus Mbape tetep gue gak perpanjang kontrak kucuk-kucuk Madrid dateng ya kita mau pre-kontrak biar kita tau pengeluaran segala blablabla enggak gue gak mau tekan pre-kontrak gila lu mau apa lu sekarang jadi artinya dia tetep membuka segala opsi betul gak tau siapa yang dateng dengan bukan hanya duit ya iya iya mungkin duitnya tapi bisa kasih opsi-opsi lain yang bikin mereka tertarik iya 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 gue setuju sih opsi opsi tetep terbuka itu menurut gue adalah salah satu kemungkinannya yang lain ya karena isunya dia juga katanya pengen main di Premier League juga termasuk dia juga suka gaya mainnya timnya Klopp jadi menurut gue opsi itu selalu ada cuman gue melihat penolakan dia sekarang ini lebih kepada dia ingin menjaga hubungannya sama PSG itu baik-baik aja walaupun mungkin gue rasa ketika dia nanti gratis pun hubungannya juga tetep akan buruk gitu sama Nasir gitu ya pasti buruk cuman minimal untuk sekarang gak panas sampai akhir musim itu menurut gue kelihatan dia nolak sekarang itu dari sisi gue gak akan statement apapun sampai akhir musim nanti baru gue akan ngasih jawabannya dan semuanya masih terbuka bahkan bertahan pun menurut gue masih terbuka kalau ternyata masih ada peluang kalau pressure nya memang sebesar itu buat Mbape dan juga duitnya cukup besar banget ya gue rasa Mbape pun juga bisa stay disana gitu kan iya kan ujung-ujungnya ya duit memang untuk kasus Mbape sangat penting tapi gue rasa dia juga sporting projectnya karena gue lihat Nasir ini ngawur beli pemain afkiran yang udah udah habis semua dibeli-beli demi nama besar ya kan iya iya dan ujungnya kecuali kalau mereka bener-bener datang oke gue mau ambil pep gue aduh lah contoh iya iya gua ambil pep dan apa dengan pemain-pemain bagus dikasih semuanya iya mungkin dia mau stay atau gua ambil klop lah iya atau apa kan semua bisa terjadi itu bisa tapi ee ya untuk gue sih penolakan ke Madrid itu dua kali ditampol sama Madrid sama Mbape parah sih gua sih gak akan ambil lagi terutama yang pertama tapi menurut gua dan gua rasa fansnya udah marah besar itu enggak kalau fans mah fans Madrid itu menurut gua gampang banget berubah gitu dia bisa kayak Ronaldo bisa dibu-in Bail bisa dibu-in padahal jasanya udah segitu besarnya even waktu sekelas Raul pensiun aja enggak ada fans yang begitu bergejolak untuk minta di treat lebih baik gitu jadi menurut gua fans Madrid itu terlalu terlalu apa ya terlalu kardus gitu fans Madrid itu enggak gua kalau lihat Madrid sebagai klub ibu kota ee yang sudah terkenal dengan Los Galacticos pemegang pemegang UCL terbanyak bukan Liverpool ya bukan klub kabupaten tapi Madrid oke ee klub kabupaten maksudnya Liverpool ya anjing ee apa namanya lu ditolak dua kali sama seorang pemain it's not acceptable serius it's not acceptable tapi kalau gua ya gua menurut dari sisi Mbappenya sebenernya yang pertama itu bukan nolak sih lebih kepada ya itu ketakutan nolak lah enggak lu udah nolak sekali menurut gua itu karena takut sih coach Madrid merasa dalam posisi oke iya karena dia udah nolak sekali betul iya kan iya 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 artinya kalau gua kasih sekarang iya tapi yang pertama pun nolaknya juga karena takut coach menurut gua enggak itu bisa pokoknya intinya adalah dia menolak iya 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 dan disitu peres marah kan dimaki-maki juga kan iya 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 terus habis itu menunak habis itu menunak sekarang lu mau kasih kontrak mereka berpendapat oh pasti Mbappi belajar dari kesalahannya pengen menunjukkan good gesture dia akan terima eh ditolak lagi iya 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 tapi ini menurut gua suatu emang barang-barang langkah ya karena even mungkin sesusah itu ngedapetin ya karena memang hubungannya nih sama sama raja raja timur tengah yang menurut gua secara koneksi, secara politik bahkan dia juga punya jabatan di UEFA juga menurut gue agak tricky untuk di transfer ini bahkan kalau Mbak Peh sukses ke Madit ini menjadi satu transfer terbesar sepanjang sejarah Madit menurut gue dari sisi profilnya dari sisi cara ngedapetinnya dari sisi gajinya jadi menurut gue ya memang Madit harus melihat sampai akhir musim wait and see untuk bisa melihat seberapa besar dia akhirnya bisa dapetin Mbak Peh tapi kalau ternyata akhir musim panas ini Mbak Peh gak dapet ke Madit ini menurut gue akan menjadi injek harga diri seorang Madit dan juga Peres terlalu besar di akhir musim ini tapi kalau transfer tahun ini menurut lo di bursa transfer Januari ini ada gak potensinya potensinya besar menurut Romano enggak lumayan besar enggak ada ya dia tidak ekspek ada pemimpinan tahun depan iya tapi dia juga bilang tidak menutup kemungkinan ada kejutan gue denger sih itu ya dan banyak orang yang nonton kita satu-satu gue sebuah sama Anif orang Indonesia pertama yang bisa direct sama Romano oke iyalan semoga bisa datang langsung kali ya buat duduk langsung oh ya bisa aja tergantung Reksona tergantung Reksona tergantung Reksona oke itu juga keren sih gue liat denger ceritanya mereka tuh langsung direct ke Romano nya bahkan Romano nya nanya where's my money? gitu kan wah berarti emang dia cukup fast response selama memang udah dia profesional selama udah deal ya udah dia akan melakukan tugasnya gitu kan dia sangat profesional dan maka dari tidak menutup kemungkinan ke depannya kita akan lebih banyak lagi terutama di summer tapi anyway dia juga bilang kan gue tanya juga soal Flavage dia bilang kayak ini sih enggak kayaknya enggak cuma Arsenal ini kan berapa kali menunjukkan main Psy War ya kan enggak 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 dateng enggak 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 dateng nah ini gue bilang masih ada peluang ya we'll see lah teman apalagi gue liat tujuh main seterakhir kayak gitu mainnya ya kan create chances main bagus tapi enggak ada yang bisa cetakul memang tapi PR nya memang duit sih kalau Arsenal punya duit tapi dari sisi batasan untuk transfer nya emang agak susah kecuali klub yang mau dibeli Juventus mau dicicil 5 tahun 4 tahun dari sisi pembayaran itu kalau enggak berat sih menurut gue Arsenal bikin keberakan kecuali minjem pemain eh minjem juga udah gak bisa kata Mas Aryo ya beli pemain yang memang 20-30 juta ya itu kayak Guirashi atau siapa lah Boniface atau apa Boniface atau apa lah agak susah ya oke kita gue rasa akan agak susah ngeliat apa yang ada transfer yang besar di pusat transfer Januari ini dan kita akan kembali hari Kamis besok untuk bahas preview MU Sports dan juga mungkin dari Tanya MU Sports MU Sports kan weekend oh preview ya oh iya gue live komen juga dan juga match match lainnya mungkin gak kalah oke sampai ketemu sampai Kamis besok sampai ketemu Offsider sub indo by broth3rmax